Apa yang kami dapatkan hari ini tentunya menjadi bahan evaluasi. Ini forum prapradilan ini adalah menguji secara formil bagaimana penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan. Kami hadir untuk mendengar langsung pertimbangan-pertimbangan hakim. Dan apa yang kami dapatkan hari ini tentunya menjadi bahan evaluasi. Hakim menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam manajemen penyidikan yang diatur di perkap ternyata tidak dilakukan. Dan putusan MK juga demikian. Nah ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar ketika melakukan penyidikan harus cermat dan harus taat pada SOP yang sudah dibuat, pada ketentuan yang sudah ada, sehingga tidak nantinya kemudian dihugat. Ataupun kalau dihugat ya bisa mempertanggungjawabkan. Ya tentunya kami karena tugasnya mengawal, mensupervisi, tentunya kami akan mempertanyakan juga. Nah itu nanti internal. Nanti internal dari via Pola Jabar tentunya yang akan mengevaluasi ya. Karena ini masalahnya kan kasus ini warisan dari penyidik terdahulu kepada penyidik yang sekarang. Nah makanya berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa forum, tolong ketika ada estafet penanganan kasus yang lama belum terungkap. Ini agar hati-hati. Yang menerima harus cermat mendeliti satu persatu. Sudah ada atau belum? Kalau belum minta dilengkapi dulu. Ini kan seperti terungkap di persidangan kan? Ketika diwariskan, ada hal-hal yang formel itu belum dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Nah kemudian yang kedua yang saya sampaikan juga bahwa tolong diantisipasi kasus-kasus yang masih belum terungkap atau cold case. Ada beberapa pembunuhan ASN di Semarang, masyarakat UI yang ditemukan di Danau, pembunuhan pelajar di Bogor, sudah sekian lama. Ini agar dievaluasi kembali, kemudian belajar dari kasus ini. Cek lagi satu persatu, supaya ketika nanti tertangkap pelakunya, maka pembuktiannya sudah jauh lebih mudah. di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.